DKI Jakarta menyumbang kasus COVID-19 tertinggi pada tanggal 7 November, yakni sebanyak 117 kasus. Selain DKI Jakarta, daerah tertinggi kedua yang menyimbang. Angka positif COVID-19 adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 99 kasus. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Amat Riza Patria, menyampaikan tingginya kasus positif baru di Ibu Kota karena adanya pelonggaran PPKM. Hal ini menyebabkan mulai meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Riza Patria mengimbau agar masyarakat tidak abai prokes dan meminimalisasi aktivitas di luar meski telah dilakukan pelonggaran. PPKM yang terus menurun, membaik, kita sekarang level 1, itu artinya terjadi pelonggaran. Konsekuensinya kita mulai melonggarkan. Dan adanya pelonggaran juga punya konsekuensi, artinya orang semakin besar yang keluar rumah. beraktifitas semakin, karena semakin dibukanya, restoran, perkantoran, pabrik, semua tempat-tempat usaha, tempat kegiatan semua semakin terbuka, semakin besar kapasitasnya, dan jam operasionalnya semakin lama, itu tentu berpotensi orang yang keluar semakin besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!